Selamat siang Siang ini Hujan Pas mau keluar Sekarang ini lagi di Melbourne Di daerah Namanya Preston Nginap di hotel Baru ya Hotel Novo 10 Novo 10 Hotelnya di sebelah situ Kemudian ini Bakalan jalan Untuk ke drugstore Ke chemist Dan ke Aldi Untuk beli keripik-keripik Sama biskuit Buat jajanan di rumah Ikutin videonya The Stampton ini Tempat untuk sarapannya Dari Hotel Novo Hotel ini sendiri Hampir di Area Huk gitu Ini tempatnya daerahnya lumayan sepi Dibanding hotel yang lama tuh Di pusat kotanya banget Aku bakal jalan lurus Sampai ada perempatan Lalu ambil satu perempatan lagi Baru belok kanan Untuk menuju supermarket Dan drugstore nya Ini mau nyebrang dulu Aku matiin dulu HP nya ya Ini perempatan yang pertama Sampai ada jalur tram di depan Masih lurus lagi Menuju perempatan yang kedua di depan sana Ada bus stop ya Ada bus stop ya disini Belum pernah naik Bus juga sih di kota Melbourne Di seberang sana Ada bangunan kayaknya gereja ya Udah ngelewatin perempatan yang pertama Ini bakal ngelewatin Menuju perempatan yang kedua Ada pelang nya juga Crescent Central & Market Kita bakal kesana ya Buat liat Kayak gini Lagi hujan Udah rencana mau jogging Sembari ke supermarket nya Udah pake lengkap Pake baju olahraga Udah pake sepatu Hujan nih Udah pake payung Payung nya juga Udah ketiup Kencang banget Dingin Pake jaket Kayak gak pake jaket Lanjut jalan Ini udah nyampe ke perempatan yang kedua Udah pencet tombol Tinggal nunggu giliran Buat nyebrang Ke area Preston Market nya Udah nyebrang Aduh mak Udah nyebrang Dari perempatan yang tadi Kemudian bakal ngelewatin tanah kosong Dan Jalanannya sepi banget Toko-toko ada Tapi kayak Tutup gitu Oke udah nyampe di Preston Central Ikatnya disini Mau lihat ke Preston Market Tapi mau ke Aldi dulu Aldi di sebelah situ Let's go Nah ternyata Aldi nya nempel banget sama Preston Market nya Aku coba lihat ke dalam Kayak apa pasarnya Ini kayaknya bukanya mungkin cuma di pagi hari ya Jadi Udah pada tutup Ada kiosk buah-buahan Tapi mostly rata-rata pada tutup Aku coba maju lagi ya Ini semangka nya segede bagong Ini tangan segini Tuh semangka Kayak gini sih toko buah-buahan biasa aja Udah pada tutup juga Kayaknya ini pasar buah gitu Mungkin harga grosir kali ya Ada kemis Wajib ke kemis beli vitamin Ada makanan-makanan Restoran Asia juga Yang lainnya tutup sih Aku udah masuk ke area kemisnya Aku mau cari vitamin dulu Dari kemis yang ini Ternyata vitaminnya tuh stoknya Terbatas banget Gak lengkap kayak store biasanya Dan disini banyak banget Asian Restoran Dan ternyata bakal ada kemis lagi Di depan sana yang kuning-kuning Kita coba kesana ya Oke sekarang udah masuk di Aldi Supermarket mau beli Cari snack-snack yang sehat Disini enak banget Jadi ada tuh yang kayak gini No artificial color Flavor Flavor Lalu Yang terpenting Ini kurang lengkap ya Keterangannya ya Yang terpenting adalah Ini Ada rasa geju Ada sini Oke Cheesery No artificial colors Or flavor Preservative No MSG Kayak gitu Seperti itu ya Kita sekarang harus cari yang Kayak gini Sayangnya yang ini rasa keju gak ada It's okay Lanjut Ada toko mainan Bekas gitu Tiga dollar Tiga dollar Tiga dollar Ini mau Sisi Makeup Baju-baju tuh khas Jadi tokonya kayak gini Tadi tempat aku beli mainan Salfos Jadi ini mainannya udah aku beli Tiga dollar Lumayan ya Baju-bajunya kayak gini Oke Jadi belanjanya udah selesai Udah ke Kemis Udah Ngiderin Preston Market Yang ternyata Buah-buahan doang Dan udah tutup Abis dari Aldi Dan ke toko yang barang-barang second Yang untuk amal itu Tadi Salfos Store Dapet mainan Ya tentunya bekas ya ini Lumayan Tiga dollar buat mainan Terus ternyata pas keluar Ada rak yang Khusus di rak tuh Harganya per bajunya Dua dollar doang Dapet tiga baju Kemeja bocah Satu Blues dua Per bajunya dua dollar Ini bajunya Kemeja Mainan Total dapet Tiga baju dan satu mainan Berarti Enem dan tiga Sembilan dollar Vitamin tadi lumayan banyak Kenupersnya belum dapet Dini ternyata Aldi yang ini Gak jual Kenupers Ini udah di jalan pulang Mau naruh barang Di hotel Ada gereja Ada gereja Kemudian ini rumah-rumah penduduk Lalu ini gedung sekolah Jalan lagi di area belakang hotel Hampir satu kilometer dari hotel Ini ada Woolworth ya Ini supermarketnya kayak gini Di belakang sana ada Aldi lagi Dan ada store-store kecil disini Kotanya sepi sih Oke Akhirnya nemu Noopersnya Semoga Beli dua cukup Lalu ada Green cheese buat cocoknya Ini kalian Ini Cheese Green cheese Cheddar cheese Ini kalian lihat saja Ada brand baru lagi Ini Rasa keju No artificial color Flavor No preservative MSG Keju Smokey Chosu Burung ya Jadi jalan pulang Jalannya sepi banget Sebenernya kemarin udah punya kartu Kartu Opal ya Kartu buat naik bus Ataupun naik trep cuman karena gak ada temennya dan gak tau rutenya jadi meskipun udah beli opal Rp200.000 gak kepake juga jalan kaki jadinya sehat untung bawa sepatu kaki jadinya